Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Just&Co Pada video kali ini saya ingin membahas Simulasi tabel kebenaran gerbang logika Ada banyak aplikasi untuk simulasi tabel kebenaran gerbang logika Untuk kali ini simulasinya menggunakan aplikasi online Yang bisa diakses di logic.life.demo Berikut adalah tampilan awal dari aplikasi logic.life Di sebelah kiri sini ada kontrol-kontrol yang kita bisa gunakan Di sini adalah papan kerjanya Sekarang kita akan coba simulasi untuk gerbang logika N Kita pilih dulu Gerbang logika N Ini ada di bagian logic gate Kita klik and drag Lalu untuk output kita bisa pilih lampu Untuk inputnya Kita pilih toggle suite Lalu kita hubungkan Toggle suite ini bernilai 0 dan 1 0 ini kalau posisinya putih seperti ini Ini adalah 0 Kalau di klik berwarna biru Ini berarti kondisinya adalah 1 Untuk gerbang N Ini akan bernilai 1 Jika kedua inputnya bernilai 1 Selain itu dia akan bernilai 0 Kita akan coba Karena ini kondisinya 0 dan 0 Kita coba 0,1 Kondisinya juga tetap 0 Sekarang kalau 1 dan 1 Kondisinya on Atau 1 Sekarang kita coba yang gerbang logika yang kedua Yaitu or Kita pilih Gerbang or Lalu inputnya kita menggunakan Toggle suite Ada 2 Outputnya kita menggunakan lampu Kita hubungkan Nah untuk gerbang or Ini output akan bernilai 1 Jika salah satu dari inputnya Itu bernilai 1 Kalau 0 Dan 0 Maka outputnya akan 0 Tapi kalau salah satu Itu bernilai 1 Maka outputnya jadi 1 Ini kita matikan Kalau dua-duanya dijadikan 1 Inputnya tetap 1 Sekarang kita coba untuk gerbang logika node Kita pilih gerbang logika node Lalu inputnya Untuk gerbang node hanya ada 1 inputnya Lalu outputnya kita pilih lampu Kita hubungkan Nah gerbang node ini adalah gerbang Kembalik Jadi kalau inputnya 0 Maka outputnya jadi 1 Kalau inputnya 1 Outputnya jadi 0 Sekarang kita coba gerbang logika NEN NEN ini singkatan dari Node N Jadi kebalikannya dari gerbang N Kita pilih output Kita pilih inputnya Nah gerbang logika N Ini kebalikan dari N Kalau N Kalau Kedua outputnya bernilai 1 Maka outputnya akan 1 Input yang lain pasti jadi 0 Nah ini sekarang kebalikannya Kalau dia inputnya 1 Maka outputnya jadi 0 Kondisi outputnya pasti 1 Kecuali jika Kedua inputnya bernilai 1 Sekarang kita coba gerbang logika Yang selanjutnya yaitu Node Node ini singkatan dari node OR Jadi kebalikan dari gerbang OR Kalau gerbang OR Itu akan bernilai 1 Jika salah satu inputnya Akan bernilai 1 Sedangkan NOR ini Dia akan bernilai 1 Jika Kedua inputnya bernilai 0 Kita coba dengan Inputan toggle switch Outputnya dengan lampu Dia nyalah Karena keduanya 0 Maka dia jadi 1 Kondisi yang lainnya Pasti hasilnya jadi 0 Sekarang kita coba Gerbang selanjutnya Yaitu gerbang XOR Gerbang XOR ini Singkatan dari X-Fuxtive OR Jadi dia akan bernilai 1 Jika kedua inputnya itu Berbeda Dan inputnya sama 0 dan 0 Maka outputnya 0 Kalau kedua inputnya ini berbeda Ini 1 dan 0 Maka output jadi 1 Kalau sama Dia jadi 0 Sekarang kita coba selanjutnya Yaitu X-NOR 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 ini Kebalikan dari XOR Jadi dia akan bernilai 1 Jika kedua Inputnya itu sama Dan akan bernilai 0 Jika kedua inputnya itu Berbeda Ini sama inputnya jadi 1 Kalau dia berbeda Dia jadi 0 Ini 1-1 Jadi 1 Kalau 0-0 Juga jadi 1 Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika Anda nilai video ini bermanfaat Silahkan klik Subscribe Like Dan share Agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya Terima kasih Terima kasih